Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak bisa lepas dari sumber daya alam Yang mampu memenuhi kebutuhan Misalnya saja Tidak mungkin ada manusia yang dapat bertahan Tanpa mengkonsumsi makanan dan meminum air kan? Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu contoh Dari sangat diperlukannya keberadaan potensi sumber daya alam pada hidup kita Sumber daya alam adalah Semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam Yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi Dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Dapat dikatakan sebagai sumber daya alam Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain Merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam Maka dalam pembahasan kali ini Akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi Dan dapat dimanfaatkan oleh manusia Taukah kamu bahwa jenis-jenis sumber daya alam dapat dibedakan Berdasarkan pembentukan materi dan lokasinya Yuk kita cari tahu Berdasarkan pembentukannya Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua Sumber daya yang dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali Yang kedua Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui Yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis Berdasarkan materinya Sumber daya alam juga dibagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik Berdasarkan lokasinya Sumber daya alam dibagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam teristrial darat Dan yang kedua adalah Sumber daya alam akuatik atau perairan Potensi sumber daya hutan Indonesia Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia Walaupun demikian Keaneka ragaman hayati di Indonesia sangat tinggi Meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia 17% dari total jenis burung 16% dari total reptilia di dunia 12% dari total mamalia Dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar Yaitu mencapai 99,6 juta hektare Atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia Selain hutannya yang luas Hutan Indonesia juga menyimpan Kekayaan fora dan fauna Atau keaneka ragaman hayati yang sangat besar Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik Atau hanya ditemukan di Indonesia Tidak ditemukan di tempat lainnya Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu Dari hutan tropis Yang dimiliki Indonesia Juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan Namun demikian Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah Sebagai sumber kayu Setidaknya Terdapat 4.000 jenis kayu Yang 267 diantaranya Merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi Secara umum Jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut Kayu keruing meranti agatis Dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan hujan tropis Sangat rentan terhadap kerusakan Tanah yang berada di bawahnya Sebenarnya tidak begitu subur Kesuburannya relatif terjaga karena tumbuhan yang ada di atasnya Jika mati akan menambah unsur hara bagi tanah Jika tumbuhan di atasnya ditebang Dan dibawa ke daerah lain Maka tanah yang ada di bawahnya tidak memperoleh tambahan unsur hara lagi Sehingga sulit untuk memulihkannya menjadi hutan lagi Hutan yang kita miliki saat ini Ternyata telah mengalami banyak kerusakan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Lanjut kerusakan hutan kita mencapai 300 ribu hektare per tahun Akibatnya banyak spesies tumbuhan Dan hewan yang terancam punah Bahkan beberapa diantarnya dianggap punah Jika hal ini terjadi terus menerus Bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang Hutan kita akan habis Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi Yaitu 1. Menyimpan air hujan Dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau Sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna Yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan Pada saat ini maupun pada masa yang akan datang 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan Karena air hujan tidak langsung menjatuh ke tanah Dan mengikis tanah-tanah yang subur 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida Sehingga suhu bumi terkendali 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat Khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya Selain potensi sumber daya hutan Di Indonesia juga memiliki sumber daya tambang Potensi sumber daya tambang kita melimpah Namun sayangnya sebagian besar Dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bahasa Indonesia Kapan kah kita akan mampu mengelola tambang sendiri Tanpa campur tangan pihak asing Nah kita harus get belajar ya Agar kita mampu mengelola sumber daya tambang yang ada di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara di dunia Yang kaya akan bahan tambang Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan Atau devisa bagi Indonesia Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk kebutuhan industri Transportasi dan rumah tangga Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif misalnya Bioenergi dan dari beberapa jenis tumbuhan Dan sumber energi lainnya seperti energi matahari Angin dan gelombang Namun produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan Cadangan tersebut akan habis Dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimport dari negara lain Hal ini tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar Produksi minyak bumi di Indonesia adalah di Majalengka, Jawa Barat Pengeboran dilakukan oleh orang Belanda bernama J. Rering tahun 1871 Pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi Batu bara Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik Untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng Semen, batu kapur, biji besi, dan baja Industri kimia, dan lain-lain Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui Batu bara terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi Daerah penghasil batu bara di Sawalunto, Sumatera Barat Tanjung Enim, Sumatera Selatan Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Di Kalimantan Timur, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan Makassar, dan Papua Bauksit Bauksit adalah sumber biju utama untuk menghasilkan aluminium Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri Dan sebagian lainnya diekspor Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang Pasir Besi Pasir Besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen Aktivitas menambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Fairbanks di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan Berdasarkan data Tegmira ISDM Produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton Tembang emas tersebar di Indonesia Seperti di Papua Di Kalimantan Barat Di Nangro Aceh Darussalam Sulawesi Utara Geriau Dan Bengkulu Nah, demikian tadi Pembahasan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia Terutama tentang potensi hutan dan bahan tambangnya Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya Akan berbagai jenis hasil hutan Khususnya kayu Namun sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia Sumber daya tambang juga kita melimpah Namun sayangnya Belum dapat dikelola oleh bangsa kita sendiri Demikian yang dapat misampaikan Semoga teman-teman paham ya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh